Salah satu makhluk yang muncul dalam cerita dari masa lalu adalah kisah tentang duyung. Mitologi duyung cukup bervariasi dengan penggambaran yang berbeda, juga asal-usul dan kepribadian yang berbeda-beda. Makhluk ini dicatat sebagai manusia setengah ikan yang terkadang membawa sisir dan bernyanyi untuk menarik perhatian para pelaut. Hal ini menyebabkan perhatian para pelaut teralikan hingga kapal yang dibawanya pun karam. Berikut adalah beberapa cerita dan mitologi mengenai Putri Duyung. Siren pada awalnya merupakan perempuan pelayan dari Persephone yang merupakan anak dari Zeus dengan Demeter. Ketika Persephone diculik oleh Dewa Kematian Hades, Demeter memberikan sayap kepada Siren untuk mencari Persephone. Namun pencarian itu tak membuahkan hasil hingga membuatnya menyerah dan tinggal di Pulau Antamoysa. Di sekitar pulau itulah, Siren selalu mengganggu para pelaut yang lewat. Ketika Odisei melewati daerah tersebut, pahlawan dalam Perang Troya itu menyeru para kru-nya untuk menyumbat telinga agar tak mendengar nyanyian dari Siren. Suara nyanyian dari Siren dipercaya dapat membunuh dan menjerumuskan para awak kapal. Finfolk sebenarnya adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berubah bentuk. Kemampuannya inilah yang membuat mereka dapat tinggal di dua alam. Pada musim dingin yang panjang, mereka akan tinggal di sebuah kota megah yang terletak di dasar laut. Namun ketika musim panas tiba, mereka akan berubah menjadi manusia dan tinggal di Orkney. Finfolk memiliki kebiasaan menculik manusia untuk dijadikan pasangan. Ini mereka lakukan untuk mempertahankan kekuatan sekaligus penampilan mereka. Karena jika mereka menikah dengan sesama Finfolk, perlahan mereka akan kehilangan kekuatan sihir dan lebih cepat menua. Legenda Putri Duyung diperkirakan berawal dari legenda yang tersebar pada zaman syiria kuno sekitar tahun 1000 sebelum masehi. Dalam mitologi itu, dikisahkan ada seorang perempuan bernama Atar Gatis yang memiliki paras sangat cantik. Atar Gatis diceritakan tanpa sengaja membunuh seorang penggembala yang merupakan kekasihnya. Karena merasa malu, Atar Gatis menceburkan dirinya ke sebuah sungai suci dan ingin mengubah wujudnya menjadi ikan. Namun karena ia sangat cantik, akhirnya sungai itu hanya bisa mengubah sebagian tubuhnya menjadi ikan. Sedangkan dari pinggang sampai ke kepala masih berbentuk manusia. Diceritakan bahwa seorang perempuan bernama Dasaloniki yang merupakan anak dari Raja Filipus II berubah menjadi putri duyung setelah ia meninggal. Ia hidup di lautan Aigia dan selalu bertanya apakah kakaknya masih hidup kepada para pelaut yang lewat. Konon para pelaut harus menjawab, ia masih hidup dan berkuasa serta menaklukkan dunia. Sehingga Dasaloniki senang dan air di lautan menjadi tenang. Namun jika para pelaut memberikan jawaban yang lain, Dasaloniki akan marah dan mendatangkan badai yang bisa membuat kapal menjadi hancur berkeping-keping. Merous merupakan ras makhluk laut yang digambarkan memiliki kulit hijau atau putih dengan jari-jari yang berselaput. Merous betina dipercaya memiliki bentuk yang mirip dengan putri duyung di dalam film, sementara Merous jantan memiliki rupa ikan yang lebih banyak. Dalam cerita rakyat, makhluk ini dipercaya memiliki benda khusus seperti jubah atau sabuk yang memungkinkan mereka untuk kembali menyelam ke dalam lautan. Namun terkadang manusia mencuri benda tersebut agar bisa menikah dengan makhluk ini. Sayangnya, ketika Merous menemukan benda itu lagi, mereka akan kembali ke lautan dengan atau tanpa keluarga manusia mereka. Terkadang mereka juga digambarkan sebagai duyung yang agresif dan kejam, memiliki kecerdasan taktis, serta menggunakan peralatan canggih. Iara pada awalnya adalah seorang wanita cantik bernama Tiara dengan kemampuan perang yang mengagumkan. Namun hal ini membuat saudara-saudaranya iri dan berusaha membunuh Tiara. Namun berkat ketangguhannya, Tiara berhasil menyelamatkan diri dengan membunuh saudara-saudaranya. Hal ini membuat sang ayah marah dan menenggelamkan Iara ke dalam sungai. Di sanalah dia berubah menjadi duyung dan menyimpan dendam kepada laki-laki. Hal inilah yang kemudian membuat Iara merayu pria-pria yang dia temukan untuk ditenggelamkan ke sungai. Namun ada juga yang mengatakan bahwa pria itu dijadikan pasangan dan tinggal bersamanya di dasar sungai. Marakihao adalah penjaga lautan atau taniwa dalam cerita rakyat maori di Selandia baru. Selain memiliki penampilan seperti putri duyung, dia juga memiliki lidah panjang dan berlubang. Lidah ini berfungsi untuk menyedot ikan atau kadang juga digunakan untuk menelan kano beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Itulah mengapa selain dikenal sebagai penjaga lautan, dia juga dikenal sebagai monster dan Marakihao juga memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi manusia. Mamiwata merupakan roh air yang digambarkan seperti putri duyung dan memiliki kemampuan berubah bentuk. Meski kebanyakan mengatakan dia memiliki badan separuh ikan, tetapi ada juga mitos yang mengatakan kalau tubuhnya separuh ular. Makhluk ini sering membawa pernak-pernik mahal, berupa perhiasan ataupun cermin. Selain itu, Mamiwata juga memiliki ular besar yang selalu menemaninya. Terkadang dia berubah wujud menjadi manusia dan berjalan di sekitar pasar yang ramai. Selain kekuatan berubah wujud, dia juga memiliki kekuatan yang berkaitan dengan penyembuhan dan kesuburan. Masyarakat Babylonia pada zaman dulu menganggap putri duyung sebagai dewa di lautan. Dewa itu bernama Oanes dan bukan putri duyung, tetapi merupakan putra duyung atau duyung laki-laki. Dewa ini dipercaya memiliki kemiripan dengan dewa Neptunus yang juga berbentuk setengah ikan dan setengah manusia. Meluzin sebenarnya adalah anak dari Elinas Sang Raja Albani dengan roh akhir bernama Prizin. Sebelum menikah, Prizin meminta Elinas untuk berjanji agar tidak melihatnya mandi atau memandikan anak-anak mereka. Namun ternyata Elinas melanggar janji tersebut hingga Prizin membawa ketiga putri kembar mereka untuk tinggal jauh dari istana. Saat usianya mencapai 15 tahun, Meluzin mengetahui cerita ini dan mengajak kedua saudaranya untuk memberi pelajaran pada Elinas. Hal ini membuat Prizin marah. Dia lalu mengutuk anaknya yaitu Meluzin untuk berubah menjadi manusia setengah ikan di setiap hari Sabtu. Namun ada juga beberapa kisah yang mengatakan kalau Meluzin berubah jadi manusia setengah ular dan memiliki sepasang sayap. Ningyo memiliki tampilan yang berbeda bila dibandingkan dengan putri Duyung dalam Dongeng Barat. Penampilannya lebih mirip ikan dibanding manusia. Mereka memiliki jari-jari yang panjang bertulang serta cakar yang tajam. Ningyo memiliki ukuran yang beragam, mulai dari seukuran anak manusia hingga sebesar dugong dewasa. Banyak yang percaya dengan memakan Ningyo, maka mereka akan awet muda. Namun Ningyo dapat memberi kutukan kepada orang yang melukai mereka. Bahkan ada beberapa legenda yang menceritakan tentang sebuah kota yang ditelan gempa bumi atau gelombang pasang setelah seorang nelayan membawa pulang sekor Ningyo sebagai salah satu hasil tangkapan. Suphena Matcha memiliki kaitan yang ngerat dengan cerita Ramayana versi Thailand. Dia adalah putri dari Rahwana yang berwujud manusia separuh ikan. Ketika Hanuman membangun jalan lintas menuju Pulau Langka, pasukannya terhalang oleh sekelompok Duyung yang mencuri batu-batu fondasi jembatan. Hanuman pun turun ke dalam air dan mencari pemimpin mereka. Di sanalah dia bertemu dengan Suphena Matcha. Melihat kecantikan wanita ini, Hanuman pun jadi jatuh hati. Dia merubah taktiknya dan berusaha meluluhkan hati Suphena Matcha. Suphena Matcha akhirnya jatuh cinta dengan Hanuman dan membiarkan Hanuman untuk melanjutkan pekerjaannya. Mereka akhirnya menjadi sepasang kekasih dan memiliki seorang putra bernama Matcha Nu. Dalam mitologi Tiongkok dikisahkan bahwa setiap kali putri Duyung menangis, maka air matanya akan berubah menjadi butiran mutiara berwarna putih yang berkilauan. Kitab Hayah Al-Hayawan adalah sebuah kitab yang membahas tentang berbagai jenis hewan yang ada, serta keanekaragaman bentuknya. Di dalam kitab tersebut, banyak sekali disebutkan hewan-hewan yang sangat unik juga langka, yang mungkin saat ini sudah punah atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Kitab ini disusun oleh seorang ulama Mesir yang bernama Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Damiri. Pada kitab ini, sosok putri Duyung disebut Insanulmat, serta Saikul Bahur untuk yang jantan. Legenda mengenai putri Duyung dikenal pertama kali lewat buku berjudul The Little Mermaid. Dongeng itu dibuat oleh penulis Anderson dan diterbitkan pada tahun 1837. Buku ini menceritakan kisah putri Duyung yang menyelamatkan pangeran di tengah badai. Setelah itu, sang putri Duyung itu pun jatuh cinta kepada pangeran, tetapi tidak bisa hidup bersama sebagai pasangan, karena ia bukan manusia. Itulah beberapa kisah tentang putri Duyung dari berbagai negara dan beragam cerita. Mereka tidak selalu tampil seperti wanita cantik berekor ikan, namun ada juga yang memiliki penampilan dan tabiat yang menyeramkan. Walaupun banyak mitologi dan cerita mengenai putri Duyung, tetapi sampai sekarang keberadaannya masih belum bisa dipastikan.